selamat menikmati 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 Tapi mayoritas pohon durian yang sebelah bawah Anda bisa lihat Ini caranya gak ambil sekali ya teman-teman Makanya kalau kita jalan harus hati-hati Musim hujan licin kayak begini Terus berhati-hati Oke Nuh pohon duriannya sehat-sehat kayak gitu Tapi entah kita belum tahu ya Balah bawah itu ada yang kena uler apa enggak Pohon duriannya Kita tidak bisa lihat dari sini Itu yang bisa nampak oleh kita Oke kita lanjutkan ke sana ya Jadi macam desa kami ini Desa Jadirjo Kecamatan Kalikesing Kabupaten Porojo Kebanyakan memang Tanamannya adalah durian manis Itu yang Sering Kita harapkan panennya ya Kita arep-arep Diarep-arep panen ini Teman-teman ya Memang ini hasil utamanya itu Selain daripada Gula jawa Ataupun gula merah Nah Ini kita kadang seperti ini teman-teman Ini pohon durian ini sudah Sangat parah ini ya Terkena Uler ya Tuh dilihat di atas Anda bisa lihat di atas Ini berjecaran langsung dengan Pohon melinggi Karena letaknya di dekat curang Seperti ini ya Tuh Anda bisa lihat Sampai sana ya Jurang banget itu teman-teman Ini sungai itu Sungai kecil Ataupun anak sungai Ini pohonnya gede Tinggi dan gede Masih sihat nampaknya Ini kalau Musim raya Musim raya durian ini Ngambil duriannya disana Melumpuk nengkalin Kono ya teman-teman ya Naikkan ke sini ya Menggeh-menggeh Jalannya juga seperti ini ya Ini motor bisa Sampai sini lah Cuman harus Sangat hati-hati Licin Itu teman-teman Oke Kita akan lihat yang belah sana Itu teman kita lagi Kelompok tani ya Kita akan kerjakan Apa namanya Gotong royong lah Untuk Membersihkan rumputan Ataupun dedel Ataupun terbas lah Boleh dibilang seperti itu Mengurangi daripada Rumputan yang ada di bawah Pohon durian ini Ada pohon durian Pohon tepetai Masih Tiga orang dengan saya Ke satu dua Yang lainnya Masih nunggu di bawah Ataupun masih Dalam perjalanan Karena ini letaknya jauh Teman-teman Nah Nah Sana Juga Sepanjang sana ya Sampai batas desa Dan bahkan batas kecamatan Bagelin Kalau kita lurus ke sana Tapi lewatnya Jalan seperti ini Ini lewat hutan ini ya Lewat Lewat kebun Begitu teman-teman Kebanyakan seperti ini Jalanya Nah inilah Nah ini dampak daripada Hujan Gede Yang tidak ada Apa Jalan air Ataupun selokan Dia akan beladak-beladak Seperti ini Dia akan Hilang Apanya Tanahnya ini akan hilang Seperti itu Lama-lama bisa Longsor Gede teman-teman Oke teman-teman Sedikit cerita Ya Tadi Kita berjumpa dengan teman yang Baru saja pulang dari Kebun Membawa durin Ada durin tapi enggak Itu ada berapa Empat kah tadi dapat Empat ya bilang Tapi ya itulah Ini kebanyakan memang Belum ada durin ya teman-teman Karena belum musim Durin itu ada musimnya Begitu teman-teman ya Yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan Hal ini Bisa membantu Anda untuk Bisa mengetahui ya Bisa belajar Tentang kebun durin Yang lokal Seperti ini teman-teman Kemudahan Suatu saat nanti Para teman-teman semuanya Yang sudi mampir Tempat saya Hari Yono Jati Rejo Silahkan ya Untuk pas panen raya Kita bisa Jalan-jalan Ke kebun durian Seperti ini teman-teman Jadi kalau misalkan Panen raya Anda senang sekali Karena melihat durian banyak Bisa makan sepuasnya Di kebun Seperti ini teman-teman Oke Terima kasih atas perhatiannya ya Mohon maaf Atas segala kekurangan Teman-teman ya Jangan lupa Di subscribe Like dan komen Supaya kita Bersemangat Untuk membuat konten Dan memberikan Informasi-informasi Tentang ilmu perdurenan Ataupun Apa-apa yang ada Di kampung Ataupun di desa Entah itu pengajian Entah itu kesenian Dan lain-lain Terima kasih teman-teman ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih